Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Selamat berjumpa kembali di kuliah gerakan sosial hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15 secara curriculum ini merupakan kuliah yang terakhir kita saya harap Anda banyak menangkap pesan-pesan dari mata kuliah ini dan ilmu Anda wawasan Anda semakin bertambah khususnya di mata kuliah atau di bidang gerakan sosial hari ini saya akan menyampaikan topik yang sangat menarik topik ini dirancang untuk mendekatkan kita kepada realitas gerakan sosial yang ada di masyarakat muslim khususnya di negara kita sekaligus juga topik ini sebagai wahana bagi kita semua untuk menerapkan mengaplikasikan teori-teori yang pernah kita bahas yang pernah saya sampaikan dari pertemuan berikutnya sebelum-sebelumnya yaitu bagaimana kita menerapkan teori-teori gerakan sosial ke dalam peristiwa kepada hal-hal yang ada di sekitar kita khususnya di negara kita. Oleh karena itu topik hari ini adalah gerakan sosial kontemporer di Indonesia fokus kita akan dipokuskan kepada gerakan sosial di Indonesia khususnya pada masa reformasi baik untuk membantu Anda memahami topik ini dengan baik dan memudahkan Anda memahami topik ini dengan baik bagaimana biasa saya akan menyampaikan kepada Anda slide presentation slide yang akan membantu kita semua memudahkan memahami topik ini selamat menikmati hari ini kita akan membahas topik ke-15 gerakan Islam kontemporer di Indonesia topik ini tidak akan bisa pahami kita dengan baik kalau kita tidak memahami juga konteks-konteks sebelumnya karena itu bahasan sebenarnya bahasan tentang gerakan Islam kontemporer di Indonesia fokusnya pada masa reformasi kaitannya dengan gerakan-gerakan Islam di masa lalu tetapi tentu saja dalam konteks ini saya tidak akan menjelaskan gerakan-gerakan Islam di masa sebelum masa reformasi karena waktu yang tidak cukup untuk mata kuliah kita di hari ini tetapi saya ingin menyampaikan kepada Anda supaya general bahwa topik kita hari ini sangat terat kaitannya dengan gerakan-gerakan Islam di masa lalu karena itu ada baiknya Anda nanti di kesempatan lain mungkin dengan melakukan bacaan sendiri terlahan sendiri membaca gerakan-gerakan Islam pada masa prakemerdekaan nah disitu seperti beberapa mungkin disinggung secara singkat di pertemuan selanjutnya saya pernah menjelaskan bahwa pada saat-saat prakemerdekaan yaitu pada masa kolonialisme Belanda setelah terjadi, setelah timbul gerakan-gerakan Islam gerakan-gerakan keagamaan yang dipengaruhi atau diinspirasi oleh Islam oleh ajaran-ajaran Islam dan itu banyak sekali dan gerakan-gerakan ini berperan besar bagi kemerdekaan Indonesia bagi terwujudnya nasionalisme Indonesia yang kita rasakan pada saat ini misalnya saya ingin menyebut beberapa contoh beberapa gerakan Islam di masa prakemerdekaan atau jaman kolonialisme Belanda salah satunya adalah jama'iyatul khoyir ini memang gerakan ini berpusat kepada pendidikan dasar Islam dan dipelopori oleh komunitas Arab di Indonesia mereka banyak mendatangkan guru-guru dari luar negeri dari negara Islam lainnya seperti dari Yemen, dari Sudan dan tokohnya yang terkenal adalah Ahmad Surkati tapi nanti yang kemudian dia memisahkan diri ceritanya, mendirikan organisasi lain namanya Al-Irsyad yang gerakan lain pada masa prakemerdekaan yang menonjol adalah Syarikat Dagang Islam Syarikat Dagang Islam ini unik adalah lahir dalam rangka merespon dominasi ekonomi orang-orang Eropa dan orang-orang Cina atau tiket Indonesia dalam perdagangan khususnya perdagangan batik karena itu kaum muslim, para pedagang ketika itu membangun, mengorganisasi ini dalam sebuah pergerakan yang disebut dengan Syarikat Dagang Islam yang kemudian ini berdiri tahun 1905 nah, saya kira cukup panjang juga Al-Jamiyatul-Fayur juga kalau tidak salah 1965 Syarikat Dagang Islam ini nanti berubah menjadi Syarikat Islam nah, gerakan lain yang juga penting disebut pada masa prakemerdekaan adalah PUI, Persatum Islam ini berbasis di daerah Majalengka dan Sukabumi oke, dan sampai sekarang PUI masih banyak berkifat di bidang pendidikan Islam kita sebut juga Persis Persis juga berdiri tahun 1920-an Muhammadiyah, sorry Persis 19 lebih agak dekat dengan tidak jauh dengan Syarikat Dagang Islam kemudian Muhammadiyah pada 1912 dan NU 1926, nah ada tulang ulama kemudian juga Anda juga ada baiknya memahami topik ini juga tentang gerakan Islam setelah Islam Indonesia merdeka berdiri-nya negara Indonesia yang kita tahu sekarang ini pada 1945 mengalami kemerdekaan gerakan Islam setelah kemerdekaan juga banyak terjadi kita bisa sebut pada masa orde lama pada pimpinan Soekarno mulai 1945 sampai 1966 nah Soekarno disitu menerapkan apa yang sebut dengan nasakob nasionalis agama komunis dimana Soekarno ingin mendamaikan antara kaum nasionalis, kaum agama dan komunis nah tapi tentu saja efek ini luar biasa seperti kita tahu banyak penentangan dari komunitas agama dan islamis dimana kadang-kadang dalam bisa kelihatan komunis memanfaatkan ini kesempatan ini untuk dalam sebut tahu sebetulnya untuk melakukan pemberontakan nah salah satu fenomena penting pada masa orde lama adalah tentu saja dalam konflik gerakan Islam pertama adalah kebubarannya Masyumi partai Masyumi oke yang dimiliki oleh N.Atsir karena oleh Soekarno dianggap sebagai anti-revolusioner kemudian kita setelah masa kemerdekaan kita juga harus memahami gerakan Islam dalam konteks masa orde baru nah setelah Soekarno jatuh orde lama jatuh juga maka muncullah orde baru yang dipilih oleh Soeharto mulai 1966 sampai 1998 hampir kurang lebih 32 tahun nah pada masa Soekarno ini yang kita sebut dengan masa orde baru yaitu gerakan Islam juga muncul tapi bedanya tetapi gerakan Islam ini pada masa Soeharto ini mengalami apa yang disebut dengan dipolitisasi Islam artinya bagaimana Soeharto dengan rezimnya berusaha memisahkan Islam dari politik bahwa Islam tidak boleh dan mesti memasuki dunia politik karena dianggap seperti membahayakan secara politik tapi juga ada faktor lain yang dianggap kaum Muslim ketika itu oleh Soeharto mungkin dianggap belum mampu terlibat dalam dalam mengelola negara nah ini seperti kelanjutan dari kebijakan kolonial Belanda ketika itu dimana pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik seperti ini ini dalam konteks misalnya Islam ritual itu silahkan Islam melakukan konteks ibadah itu iya tapi kalau Islam sudah memasuki urusan politik pemerintahan dan sebagainya itu ditolak sekali itu seperti dengan depolitisasi Islam fenomena penting lain ketika zaman Soeharto adalah munculnya seperti dengan difusi partai Islam maka Islam yang politik itu ya walaupun tidak banyak terdait berpartai-partai itu yang terkenal yang ada di banyak Islam partai Islam pada masa Soeharto pada tahun 70-an itu di itu di tim layar harus didifusikan disatukan dalam sebuah partai Soeharto ingin mengaklukan kooperasi terhadap Islam mengendalikan kelompok-kelompok Islam dan dia memaksa kelompok-kelompok Islam itu bergabung dalam sebuah partai namanya Partai Persatuan Pembangunan di yang kita sebut P3 inilah bergabung beberapa kelompok-kelompok Islam dan sebagainya oleh Soeharto dipaksa memfusi dalam sebuah partai yang sebutnya Partai Persatuan Pembangunan peristiwa lain yang penting dalam konteks gerakan sosial pada masa Soeharto adalah asas tunggal bahwa semua organisasi keislaman semua organisasi partai yang berorientasi keislaman atau yang berbasis keislaman mesti melakukan berbasis asas tunggal yaitu Pancasila memang ini dalam rangka kesatuan negara tetapi dalam prakteknya ternyata ada semacam pemaksaan dari pemerintah Ordu Baru terhadap Pembangunan sehingga dampaknya adalah banyak penangkapan-penangkapan dan pemenjaraan terhadap kapal-pembangunan yang dianggap membangun atau antipanasila tapi problem yang disini adalah Soeharto dan Orezimnya melakukan interpretasi sendiri tentang makna Pancasila itu yang menjadi problem sebenarnya mari kita masuk ke fokus topik kita di hari ini yaitu gerakan Islam kontemporer di Indonesia ini mungkin masih tidak terlalu jauh dengan masa Anda masa kita semua saya mengalami ini walaupun ada tidak lahir malu baru lahir pada 1998 tapi saya kira ada penting ada mengetahui ini saya ingin sampaikan bahwa mulai 1998 itu atau setelah pas setelah Soeharto dan Ordebarunya runtuh ada fenomena yang menarik di negara kita yaitu munculnya berbagai gerakan organisasi munculnya gerakan sosial gerakan-gerakan di masyarakat di Indonesia nah gerakan ini munculnya dalam bentuk organisasi dari organisasi dari berbagai elemen bangsa baik yang bersifat agama dan non-keagamaan baik dari berbagai elemen masyarakat dan jika dari berbagai latar belakang termasuk latar belakang kelas sosial profesi dan sebagainya maka kita kenal ketika itu yang dulu misalnya apalagi dalam konteks buruh dulu buruh hanya bersatu pada konteks sebuah organisasi buruh tapi setelah itu berbagai macam buruh muncul buruh buruh ikatan buruh tekstil baja dan sebagainya juga guru misalnya ketika itu guru hanya wajib mengikuti sebuah organisasi guru namanya PGRI setelah itu muncul organisasi guru di bidang lain guru lainnya yang tidak terlepas dari PGRI itu juga dari bidang profesi-profesi lainnya yang wartawan misalnya yang lebih jelas dulu wartawan itu hanya harus bergabung pada PWI tetapi setelah masa reformasi muncul 1998 maka muncul organisasi wartawan lainnya walaupun misalnya Aji yang aliasan jurnalisme Indonesia sudah muncul pada masa Suhar tetapi berkembang setelah masa reformasi fenomen lainnya dari ini adalah maratnya bukan cuma organisasi gerakan sosial dari masyarakat sipil tetapi juga munculnya partai-partai sehingga muncul abis itu dengan multi-partai politik di Indonesia ketika zaman Suhartha hanya boleh tiga partai partai Golkar ketika itu uniknya Golkar tidak mau disebut partai padahal bermain politik ikut pemilu kemudian partai PDI Partai Depoklasi Indonesia ketika itu belum nama PDIP kemudian partai difusi kelompok umat Islam yaitu P3 hanya tiga setelah masa reformasi muncul ketika Suhartha jatuh 1908 itu muncul partai-partai lain di luar yang tiga itu termasuk juga partai-partai dari kelompok Islam bukan cuma P3 ketika itu maka muncul partai lainnya salah satu fenomennya adalah nanti saya jelasin lebih berikutnya fenomennya dari partai keadilan yang belakangan berubah menjadi partai keadilan sejahtera partai-partai ini uniknya ada yang berbasis nasionalis berdasarkan masyarakat tapi juga ada yang awalnya ketika itu sekarang mungkin berubah menggunakan asas Islam sebagai dasar partai mereka nah pada kontes 19-19 itu juga pada masa reformasi itu muncul juga berbagai gerakan-gerakan dari kelangan Muslim partai-partai politik Islam muncul organisasi-organisasi keagamaan sosial keagamaan dari kelompok keagamaan Islam juga muncul banyak sekali oke oke saya kira banyak sekali yang bisa saya sebutkan disini Anda mungkin bisa menggali menggali contoh-contohnya yang saya sebutkan tadi banyak partai-partai banyak organisasi kemasyarakat yang berbasis umat Islam muncul ke permukaan pada 1998 itu nah ini ada dua kategori ketika itu ada yang memang baru muncul gerakan organisasi ini sebelumnya tidak ada yang kedua ada kategori yang memang sudah lama gerakan ini bermain atau beroperasi di pada masyarakat tapi mereka bermain di bawah tanah underground dalam bahasa clandestine movement gerakan bawah tanah gerakan bawah tanah ini nanti muncul mendapat momentum untuk muncul kepermukaan ketika selamat kejatuh nanti akan saya sebutkan beberapa contoh ini sebelum lebih lanjut mengenai contoh-contoh gerakan Islam pada masa reformasi itu saya ingin menjelaskan mengapa begitu begitu marah munculnya gerakan Islam pada masa reformasi itu disini saya akan mengajak anda semua untuk menerapkan konsep-konsep atau teori-teori gerakan sosial yang pernah kita pelajari sebelumnya setidaknya dalam pandangan saya ada tiga penjelasan teori yang berbasis teori gerakan sosial yang mampu menjelaskan mengapa muncul gerakan sosial Islam pada masa reformasi setelah jatuhnya Suharto mulai 1998 pertama saya akan merujuk kepada teori political opportunity political opportunity structure atau struktur kesempatan politik saya kira anda sudah ingat teori ini kan teori ini membantu menjelaskan kepada kita semua bahwa munculnya banyaknya kemunculan gerakan-gerakan Islam pada masa reformasi itu dipengaruhi oleh struktur politik ketika itu struktur politik yang mana yaitu terjadi perubahan politik di Indonesia pasca Suharto perubahan yang mana perubahan dari pola pemerintahan yang represif otoriter pada zaman Suharto ke pola pemerintahan atau sistem pemerintahan yang demokratis otomatis setelah Suharto jatuh diserahkan kepada Habibie Habibie adalah seorang yang demokratis jadi dia alumni Jerman saja dia sangat paham demokrasi maka pemerintahan yang singkat itu dia berhasil membuka menciptakan pemerintahan yang demokratis dan saya kira kita patut mengingat dia atas kontribusinya bagi membangun fondasi-fondasi demokratis di Indonesia dalam konteks pemerintah dalam konteks sebagai seorang presiden nah ketika Suharto jatuh muncul reformasi jatuh kepada presiden yang baru Habibie Gus Dur dan selanjutnya itu politik Indonesia berubah menjadi sistem politik yang demokratis tidak ada lagi sistem pemerintahan yang otoriter presiden dampaknya apa perubahan ini terbukanya ruang publik atau public space ketika itu masyarakat elemen-elemen masyarakat punya ruang yang bebas punya ruang yang terbuka untuk mengekspresikan memiliki kebebasan berekspresi mereka bebas mengunggapkan pandangan mereka sikap mereka keagamaan politik sosial dan sebagainya mereka juga punya ruang publik untuk berserikat muncul dalam organisasi-organisasi baik itu sosial keagamaan maupun politik nah ini yang penting yaitu kebebasan berpolitik yang sebelumnya berpolitik dibatasi itu ketika ini orang bebas siapapun berpolitik masuk mengeritik dan menjadikan partai nah perubahan struktur politik Indonesia inilah tentu saja bukan di respon pula oleh kelompok muslim oleh masyarakat Islam Indonesia ketika itu apa bentuk responnya yaitu muncul gerakan Islam baru oke saya sebutkan tadi maka muncul gerakan-gerakan Islam dari berbagai elemen Islam baik itu yang bersifat moderat mungkin radikal sampai radikal itu muncul di situ dari yang berbasis keagamaan pesantren sampai kepada perkotaan muncul dari berbasis pedesaan sampai perkotaan berbasis kelas sosial dan sebagainya maka sangat marak sekali gerakan-gerakan keislaman gerakan-gerakan yang berbasis keislaman berbasis muslim gerakan Islam ini ketika itu ada dua macam ada yang muncul ada juga yang saya sebut tadi bersifat clandestine yang memang sudah ada di permukaan sudah ada di bawah permukaan ketika zaman Suharto tapi karena mungkin faktor ketakutan faktor melindungi diri maka mereka tidak muncul ke permukaan pada masa Suharto tetapi ketika Suharto jatuh reformasi terbuka maka kelompok Islam bawah tanah ini muncul ke permukaan misalnya saya sebut tadi adalah kelompok yang berbasis di kampus di kampus mereka tidak menyebut jalanan politik dan sebagainya tetapi ketika reformasi dibuka mereka sekarang punya kebebasan untuk muncul ke permukaan termasuk juga nanti kita lihat kelompok-kelompok yang Islam politik teori kedua dari gerakan sosial yang bisa membantu kita menjelaskan kenapa munculnya begitu maraknya peromena gerakan sosial pada masa semaga masyarakat yaitu teori resource mobilization atau mobilasi sumber daya nah ketika Suharto itu jatuh termasuk reformasi dibuka maka banyak kelompok-kelompok Islam baik yang sudah lama atau baru muncul itu memiliki kekuatan baru berupa sumber daya yang sebelumnya tidak mereka dapatkan nah disini apa nah dalam konteks ini banyak beberapa gerakan Islam memiliki sumber daya baru yang mereka peroleh dari misalnya dari donor-donor asing dalam konteks ini banyak beberapa gerakan Islam berkembang di Indonesia pada masa Suharto lebih berkembang pada masa setelah Suharto itu karena mendapat dukungan atau sokongan dari beberapa negara luar mereka sekarang lebih bebas lagi nanti saya sebutkan misalnya ada gerakan ekonomi muslimi gerakan salafi dan sebagainya dan juga mungkin semuanya masuk rongkop Islam radikal mereka berkembang pada masa reformasi karena mereka mendapat memiliki sumber daya tambahan yaitu dukungan dari negara-negara penyokong mereka Arab Saudi dan Kuwait dan Yaman adalah negara-negara yang banyak memberikan dukungan kepada gerakan Islam di Indonesia apa dukungannya ada berupa finansial uang bisa berupa berupa gedung banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh negara ini dengan donor ini atau juga mereka mengirimkan guru dan dosen ke pesantren-pesantren atau ke lembaga-lembaga lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia itu yang akan saya sebutkan sumber daya yang kedua yang mendorong kemunya gerakan Islam ketika masa super reformasi adalah mereka kedatangannya semakin banyaknya alumni-alumni Timur Tengah yang masuk ke Indonesia katakanlah kedatangan alumni Timur Tengah yang kebanyak negara-negara Timur Tengah khususnya dari negara Arab Saudi dan Yaman kita sebut King Saud University di Riad atau ada Umbulku di Madinah dan Yimkah dan sebagainya atau Universitas Yaman yang ada di Yaman mungkin beberapa mereka bukan alumni sebuah perguruan tinggi seforma seperti kita mungkin lebih mereka merupakan alumni dari semacam tanda petik pesantren di kita lembaga-lembaga kajian yang informal misalnya yang kita sebut misalnya yang paling terkena adalah Ja'far Umar Talib yang nanti akan sebutkan dia memimpin laskar jihad forum dia memimpin forum komunikasi Al-Suna Khotiyah dia adalah lulusan Yaman sebuah sebuah lembaga kajian Islam yang informasi sebuah lembaga sumber daya lain yang dimiliki oleh yang mendukung gerakan maraknya gerakan Islam pada masa reformasi adalah jaringan adanya tumbuhnya jaringan gerakan Islam transnasional maksudnya transnasional adalah lintas negara ketika itu terbuka sebenarnya sudah lama sebelumnya sebelum masa ini tetapi menjadi semakin terbuka ketika suatu jatuh masa reformasi dibuka gerakan-gerakan Islam internasional ini lintas negara ini masuk ke Indonesia dengan mudah maka seperti misalnya ikhwanul muslimin itu memiliki lebih kebebasan masuk ke Indonesia gerakan salafisme yang berbasis di Arab Saudi dan sebagainya nanti ikhwanul muslimin misalnya mempengaruhi gerakan terbihan yang dimunjuk pada PKS kemudian salafisme yang menjadi gerakan salafi dan sebenarnya yang dekat kepada paham wabiyah terakhir resource atau sumber daya yang membantu munculnya gerakan gerakan sosial pada masa reformasi adalah berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi ketika itu sudah mulai muncul media-media baru yang berbasis internet kita sebut media-media baru ini berbasis internet jadi banyak gerakan-gerakan Islam itu tumbuh pada masa reformasi mulai mereka mereka mengadopsi teknologi-teknologi komunikasi yang baru khususnya yang berbasis internet mereka banyak menggunakan website mereka banyak menggunakan mailing list internet forum dan media sosial nah inilah resource yang keempat yang membantu gerakan Islam tumbuh masa reformasi dan sampai sekarang tumbuh dan banyak dari gerakan-gerakan Islam ini mereka PAW mereka savvy teknologi orang-orang yang ahli dalam menggunakan teknologi khususnya berbasis internet untuk pengembangan gerakan mereka teori ketiga yang dapat membantu kita memahami mengapa maraknya gerakan Islam pada masa reformasi sampai sekarang adalah teori collective action atau tindakan kolektif nah ini merupakan penjelasan yang bersifat faktor social psychological faktor social psychologist Anda mungkin masih ingat teori-teori keluhan atau grievances banyak gerakan muncul ketika itu karena mereka memang sesuai dengan keluhan masyarakat banyak orang yang mengeluh ketidakadilan sosial ketidakadilan politik ketidakadilan agama dan sebagainya termasuk orang yang memiliki krisis diri nah persoalan social psychologist inilah mendapatkan momentumnya mendapatkan semacam solusinya pada munculnya gerakan-gerakan islam masyarakat punya problem yang bersifat sosial psychological krisis diri masalah ekonomi masalah politik sosial dan sebagainya maka ini bertemu dengan munculnya gerakan-gerakan islam sehingga gerakan-gerakan islam muncul ke permukaan dan mendapat dukungan yang banyak ini adalah teori social collective action mari kita lebih lanjut memahami inti dari mata kuliah kita ini gerakan islam pada masa pengemoral khusus masa reformasi oke saya ingin membagi gerakan islam pada masa reformasi ini kepada dua kategori dalam pandangan saya mulai masa reformasi itu ada dua kategori gerakan islam yang muncul pertama gerakan islam sosial maksudnya gerakan islam sosial ini memiliki tujuan perubahan sosial di masyarakat muslim Indonesia kita tahu definisi sosial adalah sebuah tindakan kolektif yang terorganisir untuk merubah keadaan sosial atau bahkan menentang perubahan sosial nah dalam kodex ini saya lihat ketika itu gerakan sosial islam gerakan islam sosial ini mereka memiliki tujuan ingin melakukan perubahan sosial di masyarakat muslim khususnya dalam bidang keagamaan dalam bidang ekonomi dan bidang politik mereka ingin keadaan imat islam lebih bagus mereka ingin sosial ekonomi lebih bagus secara politik lebih bagus dan sebagainya karakter utama dari gerakan islam sosial ini bisa ada tiga hal yaitu non-politis artinya mereka tidak terlibat dalam tidak perilaku mereka atau tindakan mereka itu tidak mau terlibat dalam urusan politik meskipun mereka mungkin punya perhatian terhadap politik fokus mereka adalah kepada perubahan sosial perubahan sosial ini adalah masyarakat muslim baik itu bersebut individu atau bersebut kolektif komunitas karakter kedua ada yang gerakan islam yang gerakan sosial ini yang apolitis yang apolitis maksudnya adalah sama sekali tidak terlibat dalam urusan politik mereka anti-politik seperti itu mereka ingin fokus pada urusan sosial keumatan saja nah yang ketiga ada gerakan islam yang tidak bermain politik tetapi mereka berpolitik yang secara praktis tidak bermasuk ke partai politik tidak masuk ke DPR dan sebagainya tapi mereka memainkan namanya high politik maksudnya mereka memainkan jalur politik yang bersifat atas high maksudnya berpaya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah walaupun tidak terlibat secara ke dalam praktik politik praktis jadi bagaimana mereka mempengaruhi pemerintah DPR dan sebagainya supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu misalnya tidak merdiri ke Islam dan sebagainya saya ingin beri contoh gerakan Islam sosial ini nah ini saya kira perlu kita ketahui dengan baik bahwa gerakan Islam salah satu contoh yang muncul ketika masa reformasi adalah gerakan Islam progresif mungkin ini sebenarnya sudah ada ketika sebelum zaman reformasi tetapi mendapatkan momentum untuk muncul ke permukaan lebih lanjut ketika masa reformasi kita sebut gerakan Islam progresif apa yang maksud siapa pelaku Islam progresif ini mereka adalah penggerak-gerakan Islam progresif ini adalah kaum muda orang-orang muda seperti Anda intelektual kota yang berbasis di kota dan kampus apa agenda gerakan Islam progresif ini mereka berupaya untuk melakukan reinterpretasi atas pemahaman lama atas ajaran Islam mereka bercoba untuk melakukan kajian ulang pemanaan baru terhadap pemahaman-pemahaman lama terhadap ajaran-ajaran Islam mereka percaya bahwa Islam itu ajarannya memiliki ajaran-ajaran universal tetapi juga ada bagian-bagian ternyata ajaran Islam yang memang mesti diinterpretasi dalam konteks sekarang dunia masyarakat modernitas mereka juga tertarik kepada isu-isu global bagaimana mereka mengajak umat Islam untuk tertarik pada isu-isu global bukan cuma urusan ibadah dan sebagainya bukan cuma lokal tapi juga global apa contohnya adalah isu demokrasi mereka tertarik bagaimana mengaitkan Islam dan demokrasi bagaimana mengaikkan Islam dengan hak asasi manusia bagaimana hubungan Islam dengan kebebasan bernegara mereka tertarik mempromosikan toleransi keadilan gender multiculturalisme minoritas dan kearifan lokal nah gerakan Islam progresif ini dalam mempromosikan agenda mereka mereka menggunakan banyak media mereka banyak menulis di koran menulis di majalah bahkan punya majalah yang tersendiri misalnya mereka berikan buku training seminar diskusi workshop nah karena mereka kebanyakan adalah intelektual maka mereka juga banyak melakukan penelitian ilmiah mereka juga memanematkan media submedia submedia masa seperti televisi radio dan media baru masuk ke website nah gerakan Islam progresif ini misalnya kita mewujud dalam organisasi yang punya afiliasi kepada Nahdudul Ulama dan Muhammadiyah ini agak unik mungkin ada pernah dengar saya kira ini ada sering dengar namanya jaringan Islam liberal memang jaringan kelompok ini kalau Anda hanya membaca sumber-sumber yang setihak maka Anda mungkin bisa salah paham mereka atau sebaliknya maka baiknya Anda membaca lebih banyak yang tidak bias terhadap jaringan Islam liberal ini jaringan Islam liberal sebenarnya ada lembaga studi agama dan filsafat ini sebenarnya sudah lama muncul pada zaman Suharto kiasan Paramadina juga sama International Center for Islam and Florism Wahid Institute yang merupakan yang didirikan oleh anaknya dan juga ada Ma'arif Institute dari yang supaya menggembangkan ide-ide Ahmad Syafi'i Ma'arif mantan ketahuan Muhammadiyah di jaringan Muhammadiyah juga muncul gerakan jaringan kelompok berokrasif ini yang sebut jaringan intelektual muda Muhammadiyah di James ini dipropori oleh kelompok-kelompok anak muda Muhammadiyah yang berokrasif bagaimana mereka melakukan reintegritasi secara konteks tapi sayangnya James ini tidak berkembang karena banyak penentangan dari orang-orang internal Muhammadiyah sendiri ada juga laktus damai yang sudah lama ini dan yang ada lembaga kajian Islam dan sosial yang banyak menerbitkan buku-buku yang progresif dan berhaluan kiri contoh kedua dari gerakan Islam sosial pada masa Suharto yang muncul adalah gerakan Islam sofistik saya ingin mengajak Anda kepada ini mungkin Anda tidak menikah bahwa kehidupan kota yang modern itu menimbulkan problem sebagaimana bukan saja di negara masalah sudah maju di negara yang sedang bertemu kita pun kehidupan urban kehidupan kota menimbulkan problemnya tersendiri yaitu membuat orang seperti terlepas dari akar budayanya terutama akar keimanan mereka sehingga menimbulkan orang merasa haus secara spiritual sehingga mereka merindukan pengayaan rohani mereka orang-orang ini urban tinggal di perkotaan mereka secara ekonomi banyak mapan orang-orang kaya kelas menengah ke atas banyak yang profesional tapi mereka mengalami problem spiritual merasa kering dan sebagainya mereka menemukan solusinya atau kerenangannya dalam gerakan islam suistik dulu ketika masa itu ada sebuah lembaga yang terkenal namanya Tazkiah Sejati yang dipimpin oleh Jalal Wim Rahmat Tazkiah ini banyak melakukan kajian-kajian di komplek-komplek elit di Jakarta dan pesertanya adalah orang-orang kaya orang-orang kota dan menengah ke atas mereka hadir hanya untuk mendengarkan bagaimana kajian islam tentang nasauf bagaimana mendekatan diri kepada Tuhan dan sebagainya dalam pengembangannya mereka menggunakan jaringan televisi kadang disebarkan melalui televisi seperti yang salah satu fenomena yang terkenal ketika itu adalah misalnya fenomena arifin ilham dia memulai solawat memulai solawat jaringan TV dan banyak orang yang hadir menangis dan sebagainya mereka juga kelompok gerakan islam suistik ini menyebarkan melalui mengajian di rumah-rumah elit bukan pengajian seperti di kampung kita yang sangat sederhana tapi di hotel di hukuman elit dan sebagainya dan juga menerikan majalah buku yang bagus contoh ketiga dari gerakan islam sosial masa reformasi adalah gerakan islam kampus nah ini saya kira anda sudah sangat paham ini karena anda mungkin ada di dalamnya di situ pertama contoh dari organisasi gerakan islam sosial dari kampus ini adalah lembaga dakwah kampus masalah reformasi itu menggeliatnya semakin maratnya lembaga dakwah kampus memang sebelumnya sudah muncul pada masa suharto misalnya ada majis salman di tb dan majis salhudin di yogyakarta tapi gerakan gerakan dakwah kampus semakin menggeliat pada masa reformasi khususnya di kampus kampus berkongan tinggi umum ada gerakan mujahid dakwah ada kami disini anda mungkin anggota kami di satu naksim muslim mahasiswa Indonesia ada gerakan terbiah ada gerakan usroh ada gemak pembebasan salawi jamaah kabli sebagainya nah dari gerakan-gerakan gerakan islam kampus ini sebagainya ada yang politis maksudnya apa mereka punya afiliasi dengan gerakan islam politik atau partai politik yang dia akan disebutkan di depan misalnya HTI itu yang banyak di kampus itu jelas memasuk ke kampus tapi mereka mungkin tidak menambahkan mereka ketika mereka banyak masuk ke kampus HTI ini Hizbut Tahrir Indonesia jelas adalah sebuah yang ada di kampus itu merupakan sayap dari Hizbut Tahrir yang memang secara ideologi merupakan partai politik atau juga ada gerakan Tarubiah yang punya afiliasi dengan partai kadikan sejahtera atau juga gerakan-gerakan lain yang punya afiliasi terhadap negara Islam Indonesia yang pernah mengebohkan banyak orang karena banyak mahasiswa yang kabur dari rumah dan sebagainya contoh keempat dari gerakan Islam sosial pada masa reformasi bisa saya katakan di sini nah ini gerakan Islam pembudak kota jadi gerakan ini memfokuskan diri kepada pemuda-pemuda di perkotakan khususnya yang yang dari yang punya masa lalu yang tidak bagus misalnya orang-orang apa geng motor dan sebagainya nah ini diwujudkan misalnya dalam sebuah gerakan organisasi gerakan sosial pemuda kota yang terkenal di kota kita di Bandung ini yaitu pemuda hijrah di tokonya adalah Hanan Ataki dan ada FW FND dan sebagainya mereka menyasar kelompok-kelompok muda perkotaan yang merasa mengalami persoalan mereka diajak untuk melakukan hijrah mereka diajak untuk menjadi seorang yang orang terlahir kembali menjadi Islam nah ini saya kira menarik banyak menarik untuk di TV contoh kelima dari gerakan Islam masa reformasi adalah gerakan Islam yang ingin mengajak orang-orang Islam maksudnya kembali ke Islam murni mereka menganggap bahwa telah terjadi penyimpangan dalam ajaran Islam baik secara praktek dan secara keimanan mereka mengajak kembali kembali ke ajaran yang murni contohnya adalah gerakan salafisme tapi juga pasal Islamisme ini ada yang ada yang politis disebut dengan taksi-taksi yang politis tapi dalam konteks ini juga ada salafisme yang tidak berpolitis nah mereka berupaya mengajak untuk mengajak kembali 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 yang murni untuk sebagaimana diajarkan oleh salaf mereka menganggap salaf itu adalah tiga generasi utama muslim yaitu syahabat tabi-tabi sebagai model utama dalam melaksanakan Islam untuk masa sekarang dan masa mendatang jadi model masa lalu ingin diterapkan masa sekarang karena mereka anggap pemahaman orang salaf itu dan keyakinan mereka itu adalah yang terbaik bagi motivasi sekarang mungkin anda tidak setuju contoh lainnya adalah jamaah tablik jamaah tablik ini sama juga tapi ingin mengajak kita menjalankan Islam dengan murni jamaah tabik jelas tidak berpolitis contoh kelima dari gerakan Islam di masa reformasi adalah gerakan Islam sosial lama maksudnya jangan dilupakan juga ketika masa reformasi itu gerakan-gerakan yang sebelumnya muncul pada masa Soeharto Soekarno dan masa mereka juga disini juga mereka menggeliat juga misalnya Nahudutul Ulama atau Nahudutul Ulama Muhammadiyah Persis dan sebagainya mereka tetap sebagai kegiatan mereka semakin terbuka untuk terlibat dalam perusahaan sosial keagamaan dan politik bahkan dalam kontes kampus misalnya organisasi mahasil yang lama seperti himpunan mahasiswa Islam juga tetap menjalankan tugas mereka kegiatan mereka ikatan Muhammadiyah ikatan mahasiswa Muhammadiyah IMM di WAPMI dan mungkin di kampus kita juga saya kira ini masih berlangsung sampai sebarang itu adalah kategori pertama dari gerakan Islam pada masa reformasi yaitu gerakan sosial Islam jadi mereka karakternya adalah tidak berpolitik walaupun berpolitik mereka politiknya tinggi bukan urusan politik praktis nah kategori yang saya lihat adalah pada masa reformasi itu juga muncul gerakan Islam politik ini ada dua jenisnya gerakan Islam ini Islam politik ini yang jenis yang pertama adalah pada awalnya bersifat sosial tidak punya urusan politis tetapi kemudian berubah menjadi politis contohnya apa yang paling nyata di sini misalnya pada gerakan Tarbiah yang terjadi di kampus-kampus awalnya adalah tidak bersifat politis mungkin mereka kondestin di bawah tanah pergerakan mengajak mahasiswa untuk menjalankan Islam dengan baik tapi kemudian ketika reformasi dibuka ruang politik dibuka mereka menjadi partai politik dan mereka setidaknya menjadi pemasok utama bagi partai politik yaitu mereka berubah atau menjadi setidaknya menjadi pemasok utama kader-kader partai keadilan yang pada pemilu 1999 ikut pemilu kemudian berubah menjadi partai keadilan jenis yang kedua gerakan politik ini adalah yang memang dari awal sudah politis jadi ketika muncul pun pada masa reformasi yaitu mereka sudah bersifat politis ideologi mereka memang berpolitik artinya apa mereka ingin merebut kekuasaan mereka ingin aktif di secara politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik negara ini yaitu yang saya kira yang paling mudah adalah Izbut Tahrir Indonesia Izbut Tahrir Indonesia ini merupakan cabang dari Izbut Tahrir Internasional yang berpusat kalau tidak salah di Jordan atau di Palestine saya lupa yang di Indonesia merupakan menjadi mereka menambahkan Izbut Tahrir Indonesia dari awal memang ini gerakannya adalah bersifat politis mereka mengaku bahwa Izbut Tahrir adalah gerakan politik atau partai politik sorry karakter gerakan Islam politik ini pada masa reformasi dan saya kira sampai sekarang karakter utamanya adalah apa mereka berorientasi politik utamanya mungkin mereka melakukan gerakan-gerakan sosial keagamaan tetapi itu adalah semacam-semacam sarana atau jembatan untuk orientasi politik mereka mereka punya visi untuk mengganti sistem politik di negara ini dan merebut kekuasaan dengan sistem politik yang mereka yakini adalah benar tetapi gerakan Islam politik ini ada titik kesamaannya dengan dengan apa dengan gerakan Islam sosial yang tadi saya sebutkan tadi yaitu kesamaannya ada apa beberapa gerakan Islam politik ini juga memiliki ide-ide atau gedul yang sama dalam hal misalnya mereka mengajak kembali kepada kehidupan masa kehidupan Nabi Muhammad dan sahabat dan sebagainya di masa lalu ingin membawa kehidupan masa lalu Nabi Muhammad dan sahabat kepada masa sekarang mereka anggap itu adalah pola yang terbaik gerakan Islam politik juga secara keagamaan mereka selalu berorientasi kepada identitas Islam dalam beragam simbol mereka ingin memurnikan Islam dari segi akidah dan kelakuannya termasuk juga yang wujud dalam hal simbol-simbol pakaian misalnya mereka mendekankan itu bagaimana mereka berpakaian secara menurut mereka Islami yang seperti yang Islami itu menurut mereka mungkin berpakaian jubah melihara jenggot jalanannya tidak sampai ke bawah hanya sampai di batas di betis kesamaan lainnya gerakan Islam politik dengan gerakan sosial sebut tadi adalah mereka punya hubungan yang kuat dengan negara-negara timur-tengah baik secara dana secara ideologis secara kultural khususnya dari negara-negara Arab Saudi Kuwait dan Yaman karena tiga negara inilah sebenarnya pemasok satu sumber daya guru efektual melalui jaringan-jaringan alumni-nya juga merupakan sumber dana bagi kegiatan mereka di Indonesia sudah sebutkan tadi dalam konteks resus yang mereka miliki hal lainnya yang merupakan kesamaan antara gerakan Islam politik pasal reformasi dan gerakan politik sosial itu adalah memiliki kesamaan dalam hal penekanan kepada kesalahan pribadi mereka ingin meningkatkan perubahan dalam diri menjadikan orang Islam menjadi lebih Islami dan merasa terlahir kembali sebagai Islam dan mereka juga aktif dalam melakukan penyediaan layanan masyarakat mereka mungkin membuka klinik layanan kesehatan dan sebagainya kepada masyarakat dan mereka cenderung memiliki membentuk kelompok-kelompok yang tertutup eksklusifnya tidak berbaur dengan masyarakat kebanyakan perbedaannya gerakan Islam politik masa reformasi dan sampai sekarang dengan gerakan Islam yang bersorak sosial itu adalah banyak gerakan-gerakan ini kalau tidak dikatakan semuanya melakukan cara-cara kekerasan dalam kegiatan mereka dengan sasaran terutama adalah kelompok-kelompok yang mereka anggap bertentangan dengan Islam yang murni tapi Islam mutilasi mereka misalnya mereka banyak terlibat dalam hal penentangan terhadap kelompok Ahmadiyah Syia seperti kita pernah diskusikan terjadinya tindakan keterasan sampai meninggal terhadap Komodos Ahmadiyah di Banten juga di Sampang dan selainya serangan mereka terhadap orang Syia dan hujatan mereka terhadap kelompok Islam progresif jaring Islam liberal dan kelompok-kelompok lain di luar Islam dan non-Islam mereka cenderung melakukan intoleransi dan dalam kekerasan terhadap Komodos gerakan Islam politik ini pada masa reformasi itu sampai sekarang saya kira mereka menekankan memiliki konsentrasi utama pada penjirian negara Islam mereka ingin negara kita ini berubah menjadi negara Islam negara yang berbasiskan Islam dan penegakan kekuasaan atas dasar syariat Islam tentu saja Islam yang mana Islam yang menurut pemahaman mereka syariat Islam yang mana syariat menurut pemahaman mereka ini adalah debat yang lainnya selanjutnya perbedaan mereka dengan gerakan Islam sosial ini mereka ini anehnya disini ironis sebenarnya mereka dalam beberapa hal anti-barat tetapi mereka menggunakan produk barat khususnya demokrasi mereka menggunakan demokrasi itu perkembangan gerakan mereka tapi itu kan produk dari barat tetapi mereka memanfaatkan produk barat ini demokrasi ini untuk memulai kekuasaan misalnya karena Indonesia sudah memasuki masa reformasi dan demokrasi menjadi satis seperti Indonesia dengan multi-partner dan sebagainya pemilu dan sebagainya mereka mereka menggunakan pemilu itu sebagai sarana untuk memiliki kekuasaan maka mereka ada yang berhubung menjadi partai politik tanya dalam atau setidaknya mereka walaupun tidak menjadi partai politik mereka menggunakan kebebasan yang di ruang-ruang publik yang di situ demokrasi itu untuk pembangunan ide mereka penyebaran ideologi mereka ke kampus ke masyarakat dan sebagainya tampak misalnya pada kasus isbetahrir isbetahrir adalah arti demokrasi tapi mereka menggunakan demokrasi yaitu ruang-ruang memulikan di luar demokrasi untuk kepentingan dan tujuan organisasi ideologis mereka contohnya pada gerakan Islam politik ini saya sebutkan sebelumnya dan yang paling lama adalah gerakan terbiah mungkin gerakan terbiah awalnya adalah bersifat sosial bersifat kesalahan pribadi perbaikan masyarakat dan sebagainya terutama di kalangan kampus ingin mahasiswa menjadi lebih soleh dan sebagainya tapi kemudian dia berubah menjadi semacam menjadi menjadi penduk menjadi partai politik atau situnya menjadi pendukung utama pemasok utama kader-kader partai keadilan yang belum menjadi partai keadilan sejati begitu juga misalnya gerakan yang sebelumnya yang kami kami ini saya kira walaupun mereka mungkin menolak disebut ada hubungannya dengan dengan PKS atau Imanul Muslim tapi prakteknya banyak studi menyebutkan bahwa mereka memang adalah punya kaitan erat dengan PKS itu atau setidaknya mereka bersimpati simpatisan kuat bagi partai keadilan sejati contoh lain adalah Hezbo Tahrir di Indonesia ini saya kira paling nyata gerakan Islam politik yang paling nyata di Indonesia adalah Hezbo Tahrir Indonesia sekarang memang sudah dibubarkan dan dilarang secara hukum di Indonesia tapi mereka mungkin sekarang bermain atau saya yakin mereka masih menyebar tapi mereka tidak membawa bendera lagi Hezbo Tahrir mereka mungkin tidak memakai baju itu tidak lagi bendera-bendera Hezbo Tahrir karena dilarang secara hukum mereka lebih menyebar memasuk tanpa baju tanpa nama tapi ideologi hilafannya sama saya kira saya menduga dugaan saya adalah gerakan mahasiswa yang menangkannya di rumah pembebasan itu merupakan bentuk baru dari kelompok-kelompok di sebuah Tahrir ini dari namanya saja misalnya pembebasan itu adalah Tahrir dalam bahasa dalam bahasa Arab tapi mereka mungkin untuk strategi mereka sehingga mereka tidak menyebut diri Tahrir atau mungkin mereka orang-orang yang masih terinspirasi oleh kegiatan Tahrir Front membela pembela Islam saya kira ini paling nyata dan paling banyak disorotikan tindakan mereka melakukan tindakan cara-cara kekerasan untuk menyebutkan kegiatan mereka dan mungkin sebagian orang mendukung bahwa tindakan kelas mereka adalah legitimate justified tapi tidak ini sejarah hukum Indonesia jelas ini adalah banyak yang berkentangan Laskar Jihad memang Laskar Jihad sekarang sudah tidak ada dibubarkan pada tahun tahun 2012 ada sebuah studi yang menarik tentang Laskar Jihad ini oleh senior saya yang di Belanda namanya Andur Hedi Hassan sekarang dia Direktur Paskasar Jana di UIN Sundang Keli Jagat nah ini kalau Laskar Jihad itu yang banyak terlibat dalam gerakan jihad melawan ketika terjadi konflik di Ambon kepada Masa Gus Dur nah Laskar Jihad ini kaitnya dengan Forum Komunikasi Al-Sunnah Wal-Jamaah yang mungkin paling populer karena banyak di program media adalah Konflik Jamaah Islam karena mereka radikal dalam kelihatannya ideologinya sangat radikal ekstremisme karena mereka melakukan cara-cara pemboman cara-cara untuk memujudkan ideologi mereka jadi juga Majis Mejahid Indonesia yang sekarang mungkin tidak terdengar lagi yang tokoh yang terkenalnya adalah Abu Bakar Ba'ashir ideologi mereka adalah jelas pendirian negara Islam dan pergiatan syariat Indonesia tentu saja Islam dan syariat menurut versi mereka ini secara politik bertentangan dengan dasar dan khusus negara Indonesia tapi mereka meyakini bahwa inilah cara yang benar menurut versi mereka saya sebut ini ini adalah gerakan Islam politik masa reformasi dan sebagian dari contoh-contoh ini masih ada sekarang bila anda tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang gerakan Islam kontemporer di Indonesia ini anda bisa membaca beberapa sumber tentang ini saya sebutkan disini ada sumber-sumber yang bisa anda gunakan untuk memperdalam topik ini ada yang berbahasa Indonesia ada yang berbahasa Inggris yang mungkin apa yang karya klasik tentang gerakan modern Islam di Indonesia itu adalah karya Delia Nur yang membahas gerakan Islam di Indonesia pra sumberdekaan atau masa kolonial yang contoh-contoh yang sebut tadi ada Jamaiyatul Khoyir ada Syarikat Tegang Islam atau SDI Persis dan sebagainya itu adalah gerakan-gerakan Islam pada masa pra karya Delia Nur ini salah satu karya yang terbaik dalam bidang-gerakan Islam di Indonesia yang berbahasa Indonesia juga ada berbahasa Inggris beberapa karya saya juga banyak membahas tentang ini terutama fokus kepada gerakan Salafisme di Indonesia yang saya hubungkan dengan bagaimana mereka mengadopsi teknologi baru media baru berupa internet dalam menyokong dan mendukung tujuan-tujuan sosial politik mereka sosial keagemahan dan politik mereka Anda nanti silakan membuka buku itu untuk memperdalam dan memperdalam topik kita hari ini baik sudah saya jelaskan tadi secara global bagaimana gerakan Islam kontemporer di Indonesia dengan fokus kepada masa reformasi masa setelah jatuhnya Orde Baru Pimpinan Suharto pertanyaan menarik yang ingin saya sampaikan pernyataan menarik yang ingin saya sampaikan kepada anda semua adalah bahwa mengapa muncul gerakan-gerakan Islam pada masa reformasi itu jawabannya adalah kita bisa temukan kepada dengan merujuk kepada teori-teori gerakan sosial yang pernah kita pakai sebelumnya setidaknya tiga teori gerakan sosial bisa membantu mengapa munculnya begitu banyaknya muncul gerakan-gerakan Islam pada masa reformasi itu yang pertama teori kesempatan struktur kesempatan sosial yaitu perubahan dari sistem politik yang otoriter repressive menjadi demokrasi yang kedua adalah teori gerakan teori resource mobilization yaitu teori sumber daya bahwa gerakan sosial ketika masa suharto itu muncul karena memang mereka gerakan ini memiliki sumber daya yang tambahan baik berdasarkan dari lokal atau dari luar negeri dan juga baik bersifat material atau non-material atau juga ditambah lagi kemajuan teknologi informasi komunitas membantu memurtahkan sumber daya penting bagi munculnya berkembang gerakan gerakan sosial Islam dan politik pada masa reformasi teori ketiga yang bisa membantu kita memahami mengapa munculnya gerakan maraknya gerakan Islam pada masa reformasi adalah gerakan adalah teori collective action dimana faktor sosial psikologis mempengaruhi muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial itu banyak gerakan sosial ini secara umum dibagi menjadi dua gerakan Islam gerakan sosial pada masa gerakan Islam pada masa reformasi itu secara umum dibagi dua ada gerakan Islam sosial artinya mereka memfokuskan tujuan mereka pada perubahan sosial baik itu individu atau kolektif mereka tidak memfokuskan pada gerakan politik praktis mungkin sebagian ada yang bersifat politik tapi politik tingkat tinggi yang mereka mainkan kategori kedua adalah gerakan Islam yang memang dari awal punya agenda politis yaitu khususnya gerakan yang ingin berorientasi politis merebut kekuasaan dan mengubah sistem politik yang di Indonesia dari misalnya bersifat mereka ingin merubah dasar negara dari Pancasila yang sudah menjadi dasar negara Islam mereka misalnya ingin merubah sistem menjadikan hilafah sebagai sistem politik di Indonesia itu yang diusung sebagai diusung oleh Hizbeth Harir di Indonesia baik itu adalah penjelasan global tentang gerakan Islam kontemporer di Indonesia Anda silahkan sampaikan tanya dan komentar Anda tentang begitu ini baik di kolom channel Youtube atau nanti pada kuliah kita online pada hari Senin atau Selasa saya akan silakan simak kuliah ini dengan baik dan sampaikan pertanyaan dan komentar Anda pada kolom Youtube saya dan nanti di kuliah online kita semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua Anda menampai ilmu dan terima kasih Assalamualaikum terima kasih